Welcome back to the central boys, back lagi bersama emang kiku aja karena kali ini ada proyek metaverse yang ini tuh eksklusif mewah banget bangunannya dan gokilnya ada di blockchain NIR namanya adalah Nestor City guys nah Nestor City ini dia tuh konsepnya kita langsung cek di websitenya aja itu unik banget, mereka menyebut diri mereka meta-arsitek kenapa? karena proyek ini itu benar-benar memiliki konsep yang dimana mereka sebut Merta-arsitek as a service dimana tujuannya mereka bisa mengintroprabel di multi metaverse bisa bangun di multi metaverse apa aja dan bisa diintegrasiin juga dengan beberapa proyek dan sketsa-sketsa bangunan metaverse-nya bisa dibeli sebagai NFT ya jadi kalau kalian beli NFT bangunannya yang kalian beli adalah blueprint bangunannya yang udah siap kalian pakai tapi tetap bangunannya bisa kalian custom ini gokil banget sih guys dan mereka pun juga sesuai yang tadi gue bilang sifatnya premium dan mereka tuh punya banyak akses-akses ke ekosistem metaverse manapun dan juga multimedia konten dan juga mereka bakal punya NFT representatifnya juga di metaverse-nya yang dimana bakal dirender dari 3D modelnya langsung ya guys ya dan juga ekosistemnya dijamin bakal eksklusif karena untuk mengaksesnya harus dengan interoperable atau platform-platform yang terintegrasi dengan yang bergaitan dengan Nester City juga contohnya disini Miriat Sosial dan Realty Chain kenapa kayak gitu? karena proyek ini juga salah satu partner dari Realty Chain dan Miriat Sosial yang sudah pernah kita review ya nah kurang lebih bangunannya tuh seperti ini kalau kalian lihat ya ada konsepnya bisa kalian klik nah ini Nesteria jadi yang Nesteria ini konsepnya untuk kota-kota futuristik disini kita cek lagi ini ada namanya Exteria Exteria ini konsepnya kayak ya steampunk ya steampunk-steampunk elite dia di gurun-gurun gitu ya guys ya simpunk tapi keliatannya masih mewah ya guys ya gokil banget dan juga mereka ada konsep satu lagi namanya Nesilum Nesilum ini lebih kegurun daripada yang steampunk tadi dan ini lebih kayak ya bangunannya konsepnya di pulau-pulau atau planet-planet terpencil gitu ya guys ya ini gokil dan pastinya kalau kalian lihat roadmapnya mereka tuh cukup kompleks tapi clear banget langsung di website ya nggak perlu ada white paper ya jadi mereka tuh udah mulai konsep ping dari awal Maret sampai Mei dan udah mulai meeting di akhir Mei ini ini ada NFT-nya nanti gua bakal kasih lihat dan mereka pun nanti akan kolaborasi dengan salah satu sosial media web3 yang pernah jadi sponsor kita juga miriat sosial ya guys ya dan mereka kolaborasi ya di metaverse-nya miriat city ini gitu guys dan nanti mereka bakal kolaborasi dengan arsitek betulan dan juga ya visual artis betulan supaya menciptakan bangunan-bangunan metaverse yang premium juga guys dan ada exhibitionnya dan mulai membentuk daunnya juga nantinya akan integrasi dengan 3d versenya reality chain ya nanti kita bakal ulas di konten nantinya pastinya dan ini mereka pun juga punya target usernya juga dari seribu 2.500 hingga 10.000 user dan bakal lebih banyak collab-collab lainnya ya guys ya dan juga beberapa fiturnya mulai di install pelan-lahan seiring dengan waktu dan mereka nanti planningnya ada mobile app developmentnya ini menurut gua gokil dan timnya pun juga gokil karena dari anak-anak kebanggaan bangsa ya nih core timnya tuh orang-orang lokal juga dan temen gua di nih radityo bagus shoutout radityo aka notpa2 dia nih kawan gua yang kerja juga disini guys jadi gua tahu project ini dari kawan gua juga guys gokil pokoknya dan ini advisernya juga salah satu founder tim reality chain juga ya guys ya yang kita ulas juga berapa minggu lalu dan disini ada medianya dari miryat sosial dan ini beberapa sosial media yang ada dari ekosistem near kurang lebih seperti itu guys nah kalau dilihat nft nya mereka tuh punya tiga collection sesuai yang tadi kita lihat tema yang futuristik next area tema deserted nesilum dan juga tema stimpang eksterial kalau kita buka satu-satu yang paling murah itu kalau nggak salah yang nesilum kalau nggak salah ya itu harganya paling murah karena dia ukurannya kecil-kecil ya guys ya cuma 25 x 25 gridnya ya gitu ini harganya yang paling murah floor price nya itu 21,5 waktu awal launching semua nft harganya adalah 16,5 near ya dimana launching itu sebenarnya kemarin tapi gua baru ulas hari ini karena baru sempat ya guys ya nah ini juga yang nesteret dianya yang bangunan futuristiknya lebih gede dan harga floor price nya paling murah sekarang 39 ya ya wajar sih orang lebih FOMO kesini karena bangunannya keren dan ukurannya juga lebih besar nah terus ini yang eksteria yang stimpang ini konsep bangunannya ya namanya stimpang ya agak-agak dekil-dekil teknologi gitu ya guys ya tapi ya lumayan floor price nya juga 34 jadi ibaratnya ini yang penengah ini yang paling murah ini yang paling mahal ya guys ya gitu sih guys nah menurut kalian apakah project ini bakal bisa merubah konsep-konsep metaverse ke depannya ya guys ya terutama untuk ya sistem membangun metaverse sistem ekonomi dalam membantu membangun metaverse nah komen aja di bawah ya menurut kalian ya oke itu aja dari gua Desandra Boys signing out let's go everyone